Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Welcome back to Adiva Official.channel Yeay Di video kali ini Bunda Adiva mau membagikan resep Brulibomb Nah ini salah satu cemilan frozen yang lagi kekinian ya guys Ini cocok juga buat cemilan anak-anak Bikinnya gampang, ikutin terus video ini sampai habis ya Dan jangan di skip-skip biar gak gagal paham Dan jangan lupa juga dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Oke guys langsung aja kita masuk ke bahan-bahannya ya Nah ini bahan-bahannya disini aku mau ngenalin apa-apa aja bahannya Pertama itu ada 2 sendok makan margarin Setengah buah bombay 2 siung bawang putih Dan 3 buah sosis daging sapi 5 sendok makan tepung terigu 250 ml susu cair full cream 60 gram keju quick milk Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 butir telur 125 gram keju mozzarella Dan tepung roti secukupnya Oke sekarang kita persiapkan untuk bahan irisnya ya guys Nah ini ada bawang bombay Aku iris halus Kemudian aku cincang halus seperti ini ya Oke setelah itu untuk bawang putih Pertama kita geprek terlebih dahulu Kemudian kita iris halus seperti ini Dan terakhir kita cincang ya Oke selanjutnya untuk sosis Nah disini sosis aku belah menjadi 4 bagian Kemudian aku iris halus seperti ini ya Oke selesai deh Langsung ke tahap memasaknya Nah disini kita Tuangkan dulu margarin Kita biarkan margarinnya meleleh Setelah margarin meleleh Kemudian kita tumis bawang bombay Dan bawang putih Oke kita masukkan aja semuanya Lalu kita aduk Dan kita tumis sampai mengeluarkan bau wangi ya guys Nah ini bau wanginya udah kecium Sekarang kita tinggal masukkan sosis Oke kita masukkan semuanya Lalu kita aduk Aduk merata Setelah semua tercampur merata Kita masukkan tepung terigu Lalu kita masukkan Susu cair full cream Kemudian kita aduk Kemudian kita aduk Kita aduk sampai merata ya guys Lalu masukkan keju parut Kita aduk lagi Dan kita masukkan garam, lada, dan kaldu bubuk ya Terus kita aduk kembali Sampai semuanya tercampur merata Nah ini udah tercampur merata Semuanya kita matikan api Dan kita angkat Kemudian kita sisikan Dan kita diamkan sampai dingin ya Kemudian ini ada telur Aku campur dengan sedikit garam Lalu aku aduk-aduk Nah ini bahannya udah dingin Adonannya Langsung aja kita bentuk ya Pertama kita bulat-bulatkan dulu Lalu kita pipihkan Oke Kemudian dalamnya kita isi dengan keju mozzarella Lalu kita tutup kembali Seperti ini ya Dan kita bulat-bulatkan kembali Lalu kita cemplungin ke telur Oke Setelah itu terakhir kita balurkan ke tepung roti Nah seperti ini ya guys Dan lakukan terus menerus Sampai adonannya habis ya Gampang banget kan Oh iya guys Brulibomb ini Salah satu Cemilan frozen food Yang kekinian Lagi hits banget ya Di instagram Di youtube Nah ini bikinnya gampang banget Simple banget Jadi ini cocok banget Untuk cemilan keluarga ya Terutama untuk anak-anak Nah anak-anak pasti suka banget Dengan cemilan seperti ini Jadi buat kalian semua Yang mau bikin Bisa stok ya Stok di freezer Jadi kalau pengen tinggal goreng Dan ini bisa juga Kalian jadikan salah satu Ide jualan ya guys Oke udah selesai Nah seperti ini ya guys Penampakannya dari dekat Setelah adonannya kita bentuk Yeay Ini tinggal kita goreng Atau sebagian boleh kita simpan di freezer Nah ini karena kebetulan Lumayan ya Dapat lebih kurang itu 18 buah Jadi sebagian mau aku simpan Di freezer Dan sebagiannya lagi Mau aku goreng Nah jika kalian mau jadikan ini Sebagai ide jualan Kalian bisa tempatkan di tempat Kotak seperti ini ya Lalu kalian bisa tambahin Stiker Tempel di atas kotak ini Biar lebih cantik ya Oke sekarang Aku mau goreng dulu Nah ini aku tuangin dulu Minyak gorengnya Dan kita nyalakan api Kemudian kita biarkan Minyaknya ini Sampai panas Oke ini sepertinya Udah panas Sekarang langsung aja Kita masukkan Brully bombnya Oke kita masak Jangan lupa Sesekali dibalikin juga Supaya masaknya Merata ya guys Dan untuk masaknya Kalau bisa Minyaknya Panas Dan apinya Kecil ya Pembelian 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 Terima kasih telah menonton Oke guys, ini udah mateng Warnanya udah kecoklatan Sekarang tinggal kita tiriskan Yeay, gak sabar ya Pengen cobain Nah, seperti ini nih Setelah aku sajikan di piring Nah, ini sebenernya warnanya gak terlalu coklat Ini karena kamera aku Agak sedikit gelap Kita chot chol Menak banget Mau tiết banget Oke guys, sampai disini dulu ya Videonya Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Yang baiknya diambil Yang buruknya dibuang aja ya Jangan lupa juga dukung terus channel aku Dengan cara like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan subscribe Ingat ya, subscribe itu gratis Agar aku makin semangat upload video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax